hai 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 nah lah itu dia enggak gue aduh oke ini Faisal Halim masih dimainkan di Trengganu ya berarti ada kemungkinan Trengganu akan bermain seperti di lag pertama nih walaupun sekarang dengan guyuran hujan juga gitu ya tapi sepak bola enggak ada yang tahu ya walaupun Sri Pahang udah kalah 15 siapa tahu nanti bisa membalikan keadaan dengan membobol gawang Trengganu dengan 4-0 dan kedudukan menjadi imbang karena gol tandang itu enggak dihitung ya waktu di Pahang itu kemarin rame sekali supporter datang ke stadion ya Bapak pertama sudah dimulai nih uh uh becek ya tergenang air nih lapangannya ya semoga enggak terlalu menghambat jalan pertandingan nih seolah pasti agak susah nih para pemain untuk mengontrol bola kan nah nah kan Faisal hai 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 itu efek air hujan ya aduh menjadi lebih menegangkan ini ya harus terbiasa nih dengan kondisi lapangan yang seperti ini ya lari pun juga berat kalau begini kondisinya dari line upnya udah kelihatan ya mereka itu mau menyerang walaupun udah menang 51 nih uh the leg pertama dia hat-trick selalu di minit-minit awal di Trengganu bisa membobol gawang pahang ya Oh enggak mantul lagi walanya ya kalau kondisi ujam begini rawan cedera pemain oh itu keras baru dibilangin untungnya kuning ya masih diberi peringatan ini mewasit eh aduh ditarik hahaha weh lumayan mengejutkan penjaga gawang Trengganu Oh spring buang enggak mau ambil resiko ini pemain bertahan Sri haveang Ih Sub Shad i berat bolanya lagi-lagi lagi-lagi Sri pahang centerbacknya selalu kalau dia main bola takut di takut dia ada pertahanan utuh tapi kontur rumput lapangan itu masih kelihatan bagus ya enggak terlalu yang tergenang gitu nih ya sebenernya kan di lag pertama itu Sri pahali babak kedua itu mulai-mulai mencoba keluar ya cuma sayangnya terengganu bisa menciptakan gol lagi gitu alhasil ya kebablasan golnya jadi 51 ya sebenarnya dari segi nyerangnya pun lumayan Sri paham dan ada rumor ya pemain yang persip nih Riki Kambuaya diincar sama terengganu ya cuma isunya sih karena Riki Kambuaya masih terikat kontrak itu yang memberatkan terengganu untuk bisa mengontrak dia ya Hai udah bisa-bisa banyak pemain keram ini Hai lalu larinya berat Hai kondisi becek begini basah Hai nah lah itu dia enggak gue Aduh ah apa-apaan tinggal diceploskan saja bolanya keeper pun sudah terlewat airnya ada hal gitu ya Astagfirullah terangan balik Aduh sayang bolanya melambat sukar-sukar sangat sukar dipercaya ya kejadian tadi sangat sukar dipercaya ini ya Allah cik iya ha 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 padahal itu kesempatan emas ya tapi disiasiakan beribu-ribu emas itu disini airnya tergenang nih tergenangnya parah banget disini nih ada ini ah uh ih ini marah mulu ini enggak berenlek pertama itu dia begitu mulu emosian dia emosian nah ayo ayo iya ayo oke ayo kaisa ayo wuuh wuuh saling memberikan asis nih aduh ini baru pemain yang egois ya sebenarnya bisa aja nih Saruman nambah gol tapi dia lebih milih untuk memberikan umpan ke Faisal nah ini ser iya dengan mudahnya Faisal menceploskan bola ke gawang Kripahang teamworknya bagus Rengganu asisnya lagi nih Faisal buh jadi 8-1 8-1 menari di atas hujan nih ya penyokong Terengganu ada golden ticket gak sih biar langsung final buat Terengganu nih aduh langsung final aja lah finalnya temunya Terengganu lawan GDT iya udah paling pas lah udah itu GDT sama Terengganu di final nah dicolong nah ditarik bro ada tarikan bro tuh tuh liat yaudah sih tau juga wasitnya tau kok wasitnya tau jangan marah merah oh orang terakhir orang terakhir orang terakhir tuh orang terakhir itu aduh padahal gak harus gitu ya agregat soalnya udah 81 udah jauh gitu walaupun Sri Pahang bisa mencetak go ya gak masalah lah salah ambil keputusan nih wuih tuk aduh jangan jangan sampai aduh udah santai santai Faisal wuih dikesel kesel pasti iya 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 kesana kesana iya shoot ah ramah ditutup lah harusnya tadi mau gak mau shoot aja Pahang kalau mau nyerang Pahang belas mana aja tuh sebelah kisi kiri coba telepon 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 dulu ya hahaha jangan situ damanya nih ngumpul ngumpul di kiri aja semua di kiri nah penalti kalau ini gol 5 gol ini si Sherman dari 2 leg terlihat apakah Mamadu bisa menepis bola tenangan penalti dari Sherman hmm udah tamat sudah tamat ini menamat tuh huh mental huh 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 lu hati-hati nanti kartu kuning kartu-kartu merah iya padahal gak usah ini ya apa yang terengganu tuh gak usah pakai emosi seharusnya kondisinya itu udah unggul segala-galanya walaupun jumlah pemain kalah ya gak usah pakai emosi nanti timnya sendiri yang dirugikan gitu loh ya separuh masa pertama sudah habis kita tunggu nanti separuh masa kedua oke oke kedua sudah mulai ya awas lo awas lo nunjuk-nunjuk gitu ya hakim garisnya ya baru tahu awas lo disana gitu ya oh kakak ya itu lah aduh nah bola berengkir shoot ih pinter aduh shoot shoot aduh dianggap pelanggaran offside bagaimana pelanggaran bukan offside coba seh udah cantik tuh sus nah mana ada offside enggak lah malah bukan ditabok pokoknya iya coba ah ah bagnya satu di gawang ah enggak ada offside ah nah tuh kimper yang ambil gimana sih yayalnya tergandu asyik pak kita ganggoyang terus hehehe akhirnya nah nah ini upper ini upper eh goal 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 akhirnya goal goal akhirnya goal goal ya inilah ke bawah masuk itu os oset akhirnya itulah goal kedua oke skor akhir adalah 4-2 dengan agregat 9-3 ya walaupun pemain terengganus sudah kehilangan satu pemain karena kartu merah di tengah babak pertama ya pemain-pemain pahang ini belum bisa memanfaatkan situasi tersebut dengan baik gitu baru di babak kedua nih walaupun dengan susah payah juga terciptalah 2 goal ya jadi kesimpulannya walaupun dengan 10 pemain pemain-pemain terengganu ini tetap terengginas tergila juga oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like share and comment videonya kalau kalian suka jangan lupa juga subscribe channelnya Tian Reak so thanks for watching sub indo by broth3rmax